ya baik, bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo semua, jumpa lagi pada video pembelajaran ini merupakan video dari praktikum geologi struktur dimana ini mungkin bisa dikatakan modul kedua tapi mungkin ada modul nol ya jadi ini adalah bagian pendahuluan atau pengantar untuk memulai mata kuliah geologi struktur atau praktikum geologi struktur, nah pada modul ini kita akan bahas terkait dengan bagaimana caranya membaca peta geologi dan kita lihat dari aspek struktur seperti itu jadi outline-nya yang akan dibahas itu singkat saja sebenarnya, kita berbicara terkait dengan analogi lapisan dimana nanti kita akan berbicara lapisan yang horizontal dan lapisan miring, mungkin ini juga sebagai benang merah ya dan dari praktikum geologi fisik yang sudah anda, sebagian besar anda lakukan di semester sebelumnya dan setelah itu nanti kita lihat contoh soal dan nanti akan ada gambaran terkait dengan soal-soal yang bisa diselesaikan dalam modul ini baik, kita masuk ke bagian pertama yaitu lapisan horizontal dan miring nah ini saya ambil dari Richard Liss dan juga dari Mukhrije tahun 2020 begitu ya, di buku Mukhrije tahun 2022 dimana tentang problem dari peta struktur geologi ini merupakan suatu analogi lapisan rekan-rekan semua dimana lapisan yang tergambar di permukaan itu sebenarnya belum tidak selalu menceritakan bagaimana bagian bawahnya nah ini yang kita kenal dengan analogi lapisan dan kita nanti mengenal adanya hukum V ya dalam penyelesaian ini nah, teman-teman bisa lihat analogi di sebelah kanan dulu di gambar bagian sebelah kanan bahwasannya Anda semuanya bisa melihat disini ada 3 lapisan yaitu lapisan A lapisan B dan lapisan C ya, dimana lapisan-lapisan ini sebenarnya mewakili dari batuan-batuan yang ada nah, kita singkat cerita ketika tidak ada pembalikan lapisan A yang ini ini akan selalu lebih tua daripada lapisan B yang ini lapisan C lebih mudah paling mudah lapisan C ya dan kalau kita lihat analoginya dia ini memiliki elevasi yang berbeda dimana lapisan A itu berada di bagian bawahnya B di tengahnya dan C di atas jadi, semakin tinggi elevasi maka akan semakin mudah yang C berarti kan paling atas ya di 250 let's say itu C di 250 sampai 150 itu lapisan B dan lapisan A di bawahnya karena memang dia memiliki dip atau kemiringan lapisan itu sama dengan 0 artinya dia terendapkan secara horizontal maka kita bisa mengatakan atau menggambarkan pada peta seperti ini ya ini kan bentuk sebuah bukit ya kalau teman-teman analogikan ini topografi ini bukit berarti sebenarnya dia akan memiliki kontur seperti ini gitu ya nah, kontur seperti ini nah, dimana batas dari satuan lapisannya satuan litologinya itu akan mengikuti bentuk konturnya ketika dipnya itu 0 seperti ini nah, teman-teman juga bisa lihat di gambar yang sini dimana kalau kita melihat dip yang 0 nah, dia akan memiliki persebaran batuan sesuai dengan kontur yang mostly semua biasanya menarik batas sesuai mengikuti kontur begitu ya nah, sama juga dengan begini nah, ini dia mengikuti kontur nah, ini adalah kondisi yang sangat ideal dan saya bisa katakan tidak terdeformasi begitu ya nah, kebanyakan batuan-batuan khususnya di daerah Lampung khususnya karena banyak batuan tua tentunya sudah mengalami event tektonik berkali-kali begitu ya setidaknya sekali dan itu sudah cukup untuk membuat batuan tersebut terdeformasi maka pada kenyataannya batuan tersebut itu sebenarnya banyak sekali yang memiliki kemiringan nah, kita analogikan di gambar yang baris kedua teman-teman bisa lihat ini adalah gambar vertikal bukit yang tadi sama tetapi ternyata elevasi itu tidak selalu menggambarkan tua mudanya lapisannya jadi ini adalah kemiringan batuannya dimana yang C tetap yang paling muda di bagian atas yang B di bagian tengah dan A bagian bawah teman-teman bisa lihat ini adalah bagian bawahnya dan ini pun bagian atasnya ini juga bagian bawahnya ini bagian atasnya tetapi dia berada pada di satu garis dia ada di elevasi yang sama oleh kalian itu bagaimana cara menggambarkannya kita bisa menggunakan kaedah hukum V yang dimana nanti map V-nya seperti ini teman-teman jadi A-nya di bagian paling luar ini di bagian C begitu ya dengan arah kemiringan ke arah sana begitu ya arah arah yang paling lebih mudahnya ke arah kiri kalau dari gambar ini nah ini untuk batuan yang memiliki kemiringan memiliki dip begitu ya dip antara 0 sampai 90 nah teman-teman bisa lihat contoh yang kedua disini jadi dia memiliki kemiringan berlawanan arah dengan ini ya berlawanan dengan arah konturnya jadi dia akan digambarkan seperti ini teman-teman kalau dia gambarnya begini berarti dia punya kemiringan ke arah sana begitu ya kalau di gambar ini seperti itu oke dan juga kalau misalkan teman-teman lihat yang ini mungkin yang bagian D dia juga miring ke sini ke arah turunnya lembah berarti dia akan digambarkan seperti ini dia ada kemiringan seperti itu nah ini yang teman-teman perlu perhatikan nah bagaimana kalau misalkan dipnya 90 derajat seperti ini kan ya berarti lapisannya tegak begitu kalau tegak sebenarnya lebih mudah jadi kita menggambarkannya cukup seperti ini aja karena dia tidak mengikuti kontur dia berarti kan lurus terus aja mungkin umumnya untuk menggambarkan sebuah fan biasanya itu sebuah intrusi begitu ya dia pasti dipnya 90 derajat begitu kan ya jadi dia membentuk tegak lurus seperti ini nah ini mungkin akan digambarkan dengan gambar yang seperti ini nah yang ini nah itu contoh-contoh analoginya teman-teman yang nantinya semuanya ini akan bisa menjelaskan atau membantu kita dalam menggambar sebuah peta geologi yang komprehensif baik kita beranjak kita beralih ke slide selanjutnya kita masuk ke analogi lapisan yang pertama nah ini ada sebuah kubus begitu ya dimana ada bidang perlapisan atau bagian atas dari suatu lapisan batuan yang digambarkan dengan bidang persegi berwarna merah muda ya kita bisa lihat merah muda nah sedangkan kubusnya ini teman-teman semua jadi dia memiliki elevasi ya elevasi yang berjenjang teman-teman bisa lihat disini ada 400 disini ada 300 200 100 begitu ya jadi semakin ke bawah ini semakin rendah ini 0 misalkan katakanlah ya ini paling atas nah bidangnya seperti ini nah maka bidang ini itu tidak akan selalu terekam di ketinggian 400 karena ketinggian 400 itu hanya bisa direkam di bagian sini saja ya sedangkan ketinggian 300 dia direkam di bagian sini lalu dia menyentuh ketinggian 200 di bagian sini nah nanti bisa kita proyeksikan dengan garis hal gitu ya garis proyeksi dimana nanti disesuaikan dengan bagian sini gitu nah jadi kalau kita melihat ini adalah suatu gambaran map view karena map view itu kan bagian sini ya E F G H ini map view ini bagian atas kan map view di map view ini seperti ini jadinya jadi dalam kontur 400 pasti kita akan menemukan menemukan lapisan ini lapisan kebatuan kita dalam kontur 300 kita akan menemukan lapisan kita dalam kontur 200 kita akan menemukan lapisan kita nah taruh lah bentuk konturnya seperti ini misalkan ini kan 500 ya ketinggalan 500 ya misalkan ini kontur 500 berarti kan kontur 500 seperti ini misalkan begini ini kontur 500 ini kontur 400 begitu ya ini kontur 300 ini kontur 200 misalkan seperti ini nah maka lapisan batuan yang teman-teman akan temui atau kita harus menggambarkan lapisan batuan pada kontur ini adalah pertama disini 500 ups kita ganti warna dulu nah jangan warna merah warna kuning ya oke nah disini ada 500 kurang jelas juga sepertinya dekan-dekan kita ganti warna bunga nah disini ada 500 nya ya kan nah kontur yang kedua adalah kontur 400 nah mungkin di bagian sini dia ketemu lalu di bagian sini juga ada 300 dan di bagian sini 200 begitu kan ya nah kontur 1 saya tidak saya gambarkan maka teman-teman nanti akan menggambarkan kondisi seperti ini kurang lebih ini adalah lapisan batuan kalau kita menggambarkan secara pentak begitu nah kurang lebih seperti itu cara menggambarkan nanti kita mengenal ada hukum V dan mungkin sebagian besar sudah belajar ya di geologi fisik begitu nanti silahkan ditanyakan teknis penggambaran hukum V seperti apa dengan asisten baik kita lanjutkan ini adalah analogi yang ada nah ketika kita beralih ke kondisi yang lebih advance nah ini ketika kita memiliki kemiringan tadi ini sudah dianalogikan ya ininya dia kita punya punya suatu ceruk atau suatu apa ya kupasan gitu ya dia lembah disini bolong begitu kan ya nah seperti ini jadi kita punya bidang yang warna merah ini kan warna merah muda ini nah teman-teman silahkan tadi disesuaikan nanti akan digambarkan akhirnya nanti bidangnya ini bidangnya itu akan digambarkan dalam bentuk seperti ini nah ini ketemu di 900 800 700 begitu ya nah ini cukup simple cukup mudah dalam menggambarkan sama juga kalau misalkan kita melihat di gambar yang ini teman-teman nah ini juga sama nah sorry saya perlu sampaikan ketika memang kita memiliki kemiringan lereng ini kan berarti kemiringannya itu kalau konturnya seperti ini teman-teman berarti kan dia menuju lembahnya ke arah sini ya menuju lembahnya ke arah sini dan kalau misalkan teman-teman lihat ada kontur yang seperti ini sorry batas yang melengkung seperti ini maka dia memiliki kemiringan begini maka dengan gambar gambar yang teman-teman lihat pada slide ini ini merupakan kemiringan batuan yang berbeda arah dengan kemiringan lerengnya sedangkan kalau teman-teman lihat gambar yang slide selanjutnya slide yang ini kita lihat bahwasannya arah miring arah lengkungan dari batas litologinya itu berlawanan arah dengan arah lengkungan kontur begitu kan ya nah ini berarti kan litologinya miring ke sini lembahnya juga miring ke sini turun ke arah selatan ke arah bawah artiannya dia memiliki arah kemiringan yang sama ini yang menjadi penting teman-teman untuk menentukan langkah selanjutnya dari analisis baik oke kita lanjutkan kita masuk ke bagian selanjutnya nah ini juga kita bisa masuk ke analogi lapisan nah sebenarnya outputnya nanti ketika teman-teman pemetaan begitu ya teman-teman pemetaan mungkin teman-teman tidak menemukan salah serik di bidang perlapisannya ya mungkin karena lapisan batuannya rusak atau lapuk begitu ya ataupun keterbatasan data tapi teman-teman bisa membuat persebaran seperti ini batuannya nih ada yang warna kuning ada yang warna abu-abu disini ada yang warna putih ada yang warna putih lagi disini berulang ada yang warna jingga begitu ya nah sebenarnya teman-teman bisa melakukan interpretasi penampang permukaan atau penampang geologinya yang nantinya menghasilkan bahwa ternyata di bagian tengah ini memiliki suatu lipatan yang kita sebut sebagai sinklin nah sebenarnya output dari dari pembahasan pembahasan kali ini sampai ke arah sini ya teman-teman ya jadi biasanya gini kadang rekan-rekan mahasiswa itu tidak berani menarik struktur geologi karena apa karena tidak menemukan data silicon side atau tidak menemukan ya tidak menemukan data silicon side atau tidak menemukan offset geologi offset litologi tetapi sebenarnya teman-teman untuk bukti struktur bahkan ketika adanya anomali atau perbedaan atau persebaran litologi yang yang anomali ya atau yang tidak umum itu sebenarnya sudah menjadi tanda atau sudah menjadi clue bahwasannya kemungkinan terjadi adanya struktur geologi di sana jadi jangan terbatas hanya produk-produk yang bisa kita lihat langsung begitu ya oke kita lanjutkan ke contohnya nah seperti ini ini contoh soal yang ada nah rekan-rekan bisa lihat dalam slide ini kita memiliki peta kontur ya yang 100 200 ini adalah kontur sedangkan teman-teman lihat ada garis yang tegas warna hitam nah yang ini ini kita katakan sebagai batas dari batuan ini batuan A begitu ya teman-teman ya nah ini batuan A begitu lalu kita ganti warna ini batuan B begitu ya nah ini B nah begitu nah kita kasih warna yang sedikit cerah kita kasih warna batuan C ini batuan C dibatasi oleh garis yang tegas ini ya yang hitam tegas bukan putus-putus kalau putus-putus itu kontur dan satu lagi ini adalah batuan D ini batuan D nah teman-teman bisa lihat disini ada 4 satuan batuan atau 4 litologi yaitu ada litologi A B C D dan kalau teman-teman lihat semua maka batas litologinya dari A ke B dari B ke C dari C ke D ini mengikuti kontur artinya apa artinya penampang yang ada atau kondisi di bawah permukaannya adalah sejajar dipnya 0 horizontal begitu ya karena mengikuti kontur seperti teori yang tadi kita jelaskan ya jadi kalau gambar seperti ini ya berarti memang batuannya atau litologinya seperti ini jadinya yang D di baling bawah begitu ya lalu kita masuk ke C di di atasnya itu juga horizontal seperti ini lalu kita masuk ke batuan yang B dan terakhir kita akan masuk ke yang A begitu nah seperti ini dia oke ini adalah kasus yang mudah begitu ya nah problemnya sekarang adalah ketika rekan-rekan menemukan kondisi yang seperti ini saya hapus dulu nah apa perbedaannya nah dia tidak mengikuti kontur ya tapi dia memotong beberapa kontur yang ada begitu nah bagaimana cara penyelesaiannya teman-teman pertama teman-teman harus lihat arah kemiringannya seperti apa arah lembahnya seperti apa jadi disini dia memotong di bagian sini disini juga memotong lagi nah disini ada lembahnya disini arah lembahnya ada turun arahnya kesini juga arah kemiringan batuannya nanti teman-teman bisa bisa disesuaikan seperti apa nanti bentukannya apakah berlawanan dari berlawanan dari arah kemiringannya ataupun tidak singkat cerita kalau gambarnya searah dengan arah turunnya arah terjalnya arah terjalnya kan ke arah sini kemungkinan besar ke arah lembahnya kemungkinan besar dia memiliki arah yang berlawanan atau arah ke P kita coba lihat rekonstruksinya cara yang pertama adalah mudah sebenarnya teman-teman teman-teman lihat perpotongan nah pertama adalah disini kita menemukan garis AB yang garis yang tegas ini ya ini adalah garis AB kita bisa tarik disini disini gitu ya nah ini adalah AB500 kita bisa bisa tandai disini kita tulis AB500 A dan B di elevasi 500 sip 1 dapat ini ya diterusin ke sini nanti teman-teman boleh terusin ke sini nah terusin aja ke samping nah lulus gitu kan nah lalu kita lihat lagi mana yang ketemu lagi nah disini nih disini ini apa nih kita tarik garis kesini ya ini ya 2 dari 2 ini ini adalah AB700 oke ya nah ada lagi enggak ada lagi disini ya 1 2 nah ini adalah AB600 gitu kan nah teman-teman sudah menarik di AB mungkin sekarang kita bisa ambil contoh lagi di di BC nah ini kebetulan sama ya disini ya ini BC400 AB600 sama dengan BC400 begitu kan ya BC400 atau disini nih CD300 begitu kan ya CD300 kalau CD300 aja tuh DE DE ada di 200 begitu ya DE300 juga ada disini ya nah dan seterusnya nanti teman-teman bisa menggambarkan seperti ini kurang lebih nah teman-teman bisa lihat ya disini nah lalu bagaimana setelah itu nah teman-teman punya contoh nah kita lihat nih di bagian kanan bawah disini ada skala satu garis ini per garis yang digambar ini adalah mewakili elevasi 100 meter ya atau perbedaan jarak 100 meter nah teman-teman tadi menggambarkan ada AB500 ada AB600 dan AB700 misalkan ya nah disini teman-teman lihat ada AB500 betul ya disini dan ada AB600 nah tentunya 500 dan 600 ini kan segini ya teman-teman dan kalau kita hitung selisih dari elevasinya yaitu dia memiliki selisih 100 meter yang dimana ternyata sepanjang ini ya sama dengan skala di bagian sini nah maka langkah selanjutnya adalah teman-teman tarik garis garis tegak lurus menghubungkan garis AB500 dan AB600 dan di AB500 karena dia lebih rendah ya misalkan ya nah lalu teman-teman bisa tarik proyeksi bisa ke kiri bisa ke kanan ya tarik sepanjang 100 meter ini nah tarik ke kiri boleh kanan boleh nah singkat cerita tarik ke kiri misalkan ya nah lalu teman-teman balikan lagi ke sini kita bikin segitiga siku-siku nah sudut ini ini adalah dip dari batuannya dip dari kontak antara A dengan B begitu ya nah ini juga teman-teman bisa lakukan ketika di sini ini kan BC700 juga ya nah ke 700 bisa ke 600 seperti tadi ya 1 cm ataupun dari 700 ke 500 juga boleh gitu ini tapi 2 cm gitu 1 2 misalkan ya nanti teman-teman akan tetap menghasilkan sudut yang sama begitu ya dicoba aja nah kurang lebih seperti itu nah nanti akhirnya kita menemukan bahwasannya strike deep sorry deepnya dari AB itu adalah apa namanya 20 deepnya deepnya 20 dan strike-nya teman-teman strike-nya itu kan garis ini garis panjang ini nah diketahui memang dia memiliki kemiringan ke arah ke arah P ya disitu ya dia memiliki ke arah P begitu kemiringannya maka digambarkan strike-nya seperti ini nah jadi mungkin memiliki nilai strike sekitar 270 derajat north 270 derajat east dengan deep-nya 20 begitu nah ini bisa teman-teman duplikasi langkahnya atau dilakukan ditiru untuk lapisan BC CD dan DE begitu oke seperti itu ya oke kita lanjutkan lagi nah langkah selanjutnya teman-teman setelah kita mengetahui deep-nya tentu kita butuh membuat penampang dan menghitung kira-kira tebalnya berapa ya gitu ya nah pertama langkah pertama adalah kita buat penampang P dengan Q yang tentunya kita sesuaikan dengan topografinya nah ini topografinya di 500 disini ya 400 300 200 100 gak ada bonus buat naik jadi dia akan menggambarkan topografi yang cenderung turun begitu ya sampai dari P ke arah Q nah setelah itu langkah kedua adalah teman-teman plot kontaknya disini ada kontak AB kontak BC kontak CD kontak DE plot di penampangnya disini kontak 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 nah setelah itu teman-teman sudah tahu nilai deep-nya kan 20 derajat maka teman-teman boleh tarik garis horizontal gini ya nah tarik garis horizontal nah hitung 20 derajat dari sini nah ini singkat cerita ini 20 derajat ke bawah sini ini 20 derajat 20 derajat maka teman-teman bisa gambar kemiringannya seperti ini nah lalu kita tidak bisa menghitung semua ketebalannya teman-teman hanya bisa menghitung ketebalannya yang memang diketahui batas atas dan batas bawahnya singkat cerita kan disini ada kemiringannya disini kemiringannya maka kita bisa mengukur tebalnya C berapa tebalnya D berapa tebalnya B berapa tapi tebalnya A kita gak bisa karena kita gak menemukan top litologinya E juga kita gak menemukan bottom litologinya tapi kurang lebih seperti itu untuk penjelasannya itu cukup mudah saya rasa ya dan kalau misalkan dirasa kecepatan teman-teman silahkan di playback lagi dengan speed yang lebih rendah begitu oke kita lanjutkan ke problem selanjutnya ini sebenarnya 3 point problem metode permasalahan 3 titik ini sebenarnya simple juga di mana kita menemukan adanya A, B disini dia akan berpotongan di bagian ini di AB500 di AB600 di AB700 dan di AB800 nah tetapi kita tidak bisa mengetahui kemana arah strike-nya begitu ya berapa strike-nya nah teman-teman bisa apa namanya digambarkan atau dianalogikan dengan berbagai kemungkinan nah nanti kita bisa mendapatkan seperti ini di mana kita bisa menghubungkan antara garis 3800 dan 600 seperti apa begitu nah gini dengan apa namanya dengan perbedaan kemiringan kan sekitar sorry jaraknya kan 200 meter jadi mungkin teman-teman bisa mengambil 200 meter disini 1, 2 nanti dia tarik ke arah sini nah ini nanti menemukan dip-nya berapa begitu ya dan yang jelas apa namanya untuk menarik ini teman-teman bisa menggunakan apa namanya tadi menghubungkan antara 600 dengan 800 begitu dia dipotong ditarik guys dulu seperti ini lalu kita hitung sesuai dengan skalanya atau dari 700 pun bisa ya sebenarnya di arah sini begitu nah ini metode 3 titik sebenarnya akan dibahas di modul ke-3 atau ke-4 berarti ya nanti silahkan teman-teman berdalam oke baik ini saya cukupkan untuk modul kedua pembahasannya cukup singkat saja nah silahkan teman-teman disesuaikan dari modul ini ada beberapa soal latihan pertama ini adalah mudah ya ini untuk membuat peta geologi urutkan dari tua ke muda kita lihat batasnya itu identik dengan sama dengan kontur maka dip-nya berapa nah itu silahkan diselesaikan yang kedua ini buatlah tentukan strike dip-nya dan juga buat penampang saya rasa cukup mudah juga dan ini teman-teman bisa juga lihat nah disini ada beberapa lapisan ya dan hati-hati disini ada lapisan A B C D yang bersentuhan dengan E nah disini teman-teman bisa lihat praktikum sebelumnya juga ada yang namanya ketidak setarasan nah silahkan teman-teman selesaikan silahkan berdiskusi dengan asisten praktikumnya dan apabila memang ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar ataupun ditanyakan langsung di kelas baik saya sudahi video pembelajaran kali ini kita jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya terima kasih Assalamualaikum Wr Wb